Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di NN Channel Terima kasih sudah mampir di channel ini Di video kali ini saya akan berbagi tips Bagaimana saya mengalahkan tim yang lebih Lebih hebat dari tim saya saat ini Saya akan berusaha merubah strategi saya Dalam kesempatan yang sempit ini Teman-teman simak videonya sampai selesai Agar teman-teman bisa melihat bagaimana Cara saya mengatur strategi saat pertandingan dimulai Dan saat manajer musuh datang Simak videonya sampai selesai Bagi yang belum mendukung channel ini Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Balelol maaf sorry Masih keder ngomong Sama klik tombol loncengnya Dan disini teman-teman bisa melihat tadi Saya maaf ini terlalu cepat merubahnya Karena waktunya sudah berjalan Tadi tidak sempat mengecek terlebih dahulu Keadaan musuhnya Soalnya kan ini tadi kita ada di kompetisi ya Jadi gak sempat kita dapat lawannya apa Jadi harus dadahkan banget gitu Lawannya langsung agresif Dia mendominasi peserangan Dan sangat berbaik sekali Saya menggunakan formasi gigi bertahan Strategi saya gigi bertahan Informasinya sepertinya dia kira Formasi saya ini menyerang Padahal saya merubah strategi Dadahkan banget barusan Yaitu dengan gigi bertahan Lalu umpan Umpannya panjang Serangan balik Nyala Kebakan upset Mati Disini bisa teman-teman lihat Serangan dari Collins Lalu dia akan mengupang Tendang langsung Goal Mantap Serangan balik Cenggung-cenggung Dan ini akan membuat Pasti si manajer lawan Berusaha untuk Berdam Pemain-pemain saya Dan kemudian dia akan Melancarkan Menyerang lagi Dan serangan baliknya cukup bagus Disini Dia ada draw Membuat penang langsung Ah sayang sekali Ada nomor 10 disana Manajer lawan pasti dia sedang Mencoba Merubah strategi Karena sudah ketinggalan Satu gol Disini saya menggunakan Gigi bertahan Dan serangan balik cepat Ini karena lawannya Teman-teman bisa lihat Disini cukup berbahaya Giga saya menggunakan Serangan Dan disini dia langsung Mengganti pemainnya Dia mendapatkan kartu pulih Langsung Dan sayang sekali Bolanya Jauh di atas gawang Kemudian disini Dia menyerang lagi Awas Bahaya Oke Oja merebut bola Dan membersihkan bahaya Untuk sekali pemain ini Padahal bintang 4 Tapi cukup bagus Karena dia mempunyai keahlian Dan lihat Manajernya datang Dari Thailand Thailand versus Indonesia Kita lihat Siapa yang menang Oke Tonton videonya sampai selesai Teman-teman Agar tidak penasaran Dan lihat terus strategi Yang saya gunakan Karena belum sampai disini Masih ada beberapa menit lagi Yang akan Lanjut ya Akan datang Saya ada beberapa menit lagi Masih ada strategi Yang akan saya ubah Sampai ketandingan berakhir Karena musuhnya sangat berat Terus saya akan merubah Beberapa strategi lagi Si Ojang Kita katik sebentar Open 4.14 Ada Luka disana Dia sangat santai sekali Dikawal dengan nomor 8 Sundul Oh saya sekali nomor 20 Menudul bolak Keluar lapangan Oke Nah disana ada si Apa sih Kesek apaan itu Yang menyerang Lisek Lisek Entah apa namanya Oke Digagakan oleh nomor 7 Seperti tadi Pilihan luputan saya Dan disini Colop pertama Dan saya akan Merubah di daya Ada Digagakan Dengan nilai 6,1 Dia yang paling kecil Apa harus saya ganti Saya coba mendurkan dia Saya coba mendurkan dulu Sampai Akan coba mendurkan Biarkan Pinus dan Colin Yang akan menyerang Dia akan Ada di belakang Semua Memain sayap saya Dia akan coba Main belakang Mentalitas dia Akan saya turunkan Menjadi standar saja Tidak menyerang Tidak bertahan Biarkan saja Dia berkeliaran Semuanya dia Disini sudah Mulai Dia langsung Musuh Langsung Menunggu yang seserangan Dan langsung menyerang Sangat benar sekali Musuh Pasti Sangat khawatir Dan disini Teman saya Yuda Setiawan Dia datang mendukung Dia cukup jago juga Dalam bermain top eleven Musim kemarin Dia menjuarai Triple winner Dan salut Bahkan saya saja Zong Tidak dapat Trophy sama sekali Karena musuhnya Sangat berat Musim kemarin Hanya saja Di posisi Impat besar Dan Bila sekali Disini musuh Sepertinya Menggunakan Serangan Menggunakan Serangan Menyerang Strategi Menyerang Saya Belum Merubah Strategi Saya Hanya Akan ada Sedikit Pergantian Pemain Untuk Menambah Stamina Pemain Saya Yang sudah Kewalahan Dari Awal Dan Disini Kita Bisa Lihat Masih Belum Ada Tanda Tanda Untuk Gol Kedua Dari Saya Dan Musim Masih Tetap Menyerang Masih Tetap Menggunakan Sampai Gigi Menyerang Untuk Menyerang Pertahanan Saya Yang Cukup Solid Kita Bisa Lihat Disini Apakah Mereka Mencet Gol Bahaya Sekali Oh Ya Teman Disini Saya Menggunakan Strategi Yaitu Jaga Satu Satu Jadi Setiap Ada Kemainnya Membawa bola Tidak Apa Disini Ada Penjual Susi Dan Saya Juga Menjual Susi Teman Teman Saya Ini Lagi Seng 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 Tidak ada berubah karena nilainya tidak cukup baik dari awal pekandingan tadi Dan disini dia coba kita ganti dengan main yang ini Kita akan coba lihat Dan tipper saya permain cukup bagus, agresif sekali dia dalam mengawal bola Kita ganti Ojang, Ojang udah mau tewas disini, udah merah Kita ganti dengan laptop, bermain muda, berbakat Tapi nilainya selalu jelek dan saya kasih dia menjadi cadangan saja Disini ada Dufnok, dia hampir tewas juga, sudah merah sekali Kita akan mengganti Dufnok dengan Superman Superman itu yang di film, Superman ya Oh iya, disini udah pemain saya sudah saya ganti dan lumayan agak ada pertambangan nyawa Tapi seri sekali bintang-bintang pemain saya mulai menurun disini Karena dua pemain tadi tidak sebagus yang pertama ya teman-teman Kita bisa lihat, sebenarnya sudah frustasi bagaimana bisa mengalahkan Chelsea Perserangan dikuasai oleh musuh teman-teman, disini pemain saya sudah kewalahan Sudah pemain, tiga pemain, dapat tiga pergantian pemain dan tidak bisa ada pergantian lagi Kemudian lihat-lihat musuh sudah kewalahan mengganti strateginya dari 4-4-1-1 menjadi 4-1-3-1 Ya sepertinya mulai cari-cari strategi lagi Oh ternyata promosinya 4-1-3-1-1 Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sudah selesai Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih